Sikap saya yang ingin meneruskan aksi anti-korupsi di AD, seringkali ia, yani kritik. Kata Nasution dalam memuarnya, memenuhi panggilan tugas jilid lima, kenangan masa orde lama. Maksud saya mendaftarkan milik kekayaan juga ia kritik, karena akan membawa ketegangan-ketegangan intern nantinya. Menurut Nasution, sejak 1963, antara dia dan Yani tak pernah lagi saling berkonsultasi. Perseteruan Nasution dan Yani jadi rahasia umum di Markas Besar Angkatan Darat. Beberapa asisten Yani memainkan peran sebagai perantara. Mereka antara lain Brigjen Panjaitan asisten 4 dan Maijen Jamin Gintings asisten 2. Seperti Nasution, Panjaitan dan Gintings adalah perwira tinggi yang berasal dari Sumatera Utara. Dalam memuarnya yang lain, memenuhi panggilan tugas jilid enam, masa kebangkitan orde baru, Nasution mengungkap sosok jenderal yang lain. Dia menyebutkan peran Panglima Kostrat, Maijen Suharto. Suharto kerap menjadi mediator dirinya dengan Yani. Justru jenderal Suharto lah yang lebih sering datang kepada saya. Dan ia sering berbicara dengan saya mengenai soal-soal Angkatan Darat. Ujar Nasution, Suharto sebenarnya berada pada posisi kurang enak. Pengalaman pahit pernah dirasakannya kalau menghadapi Yani dan Nasution. Pada tahun 1959, Nasution mencopot Suharto dari kedudukan Panglima Divisi Diponegoro karena terbukti melakukan barter ilegal dan bisnis penyelundupan. Nasution hampir saja menyeret Suharto ke pengadilan Mahkamah Militer. Niat itu urung dilakukan karena Letnan Jenderal Gatot Subroto, Wakil Nasution, menyarankan agar Suharto disekolahkan ke Seskoat sebagai hukuman. Persinggungan serupa juga terjadi dengan Yani. Suharto tak termasuk dalam barisan jenderal lingkaran dalam Yani. Pada tahun 1963, Suharto dan Yani bersilang pendapat mengenai masalah struktur organisasi yang pantas bagi Kostrat. Kostrat yang dipimpin Suharto pun hanya sebatas pasukan cadangan. Suharto berdiri di sudut dengan perasaan yang diremehkan oleh kelompok Yani yang berkuasa. Kalau Nasution menilai Suharto sebagai oportunis sejak zaman revolusi, Yani atau orang-orang sekitar Panglima Angkatan Darat kabarnya menilai Suharto sebagai jenderal bodoh. Kata pengamat politik militer dan guru besar Universitas Pertahanan, Salim Haji Said dalam buku Gestapo 65 PKI Aidit Soekarno dan Suharto. Dalam hal intelektualitas dan gaya hidup, Suharto lebih cenderung kepada Nasution. Suharto jarang terlihat menghadiri resepsi-resepsi yang diselenggarakan oleh kelompok Yani padahal dia punya akses ke markas besar. Kendati demikian, relasi Suharto dengan Yani masih terbilang aman. Setidaknya Yani masih memperhitungkan Suharto sebagai perwira senior yang layak dihormati. Pak Yani menetapkan Pak Suharto sebagai orang kedua di TNI AD tanpa ada keputusan tertulis. Jadi setiap jenderal Yani pergi ke luar negeri, Pak Suharto yang ditetapkan mewakili pimpinan TNI AD. Kata sesepuh TNI AD, Sayyidimansuryohadiprojo kepada Historia. Sekira awal tahun 1965, Suharto bersama beberapa perwira senior Sowan kepada Nasution. Mereka berembuk dan saling melobi. Menurut sejarawan Robert Elson, kunjungan tersebut tampaknya sebagai upaya membujuk Nasution untuk mengubah sikap kritisnya terhadap Soekarno. Setelah menerima petua dari Nasution, Suharto menggelar pertemuan dengan para jenderal dari Kubu Yani pada tanggal 13 Januari tahun 1965. Suharto tak sendirian dalam menghadapi orang-orang Yani. Sebanyak empat jenderal yang netral turut mendampingi. Mereka antara lain Ahmad Sukendro, Sarbini Martodi Harjo, Basuki Rahmat, dan R. Sudirman. Suharto dan teman-temannya tampak mewakili pandangan Nasution terhadap orang-orang Yani. Tulis Elson dalam buku Suharto, sebuah biografi politik. Dalam memoarnya, kesaksianku tentang G30S, Subanrio, wakil perdana menteri 1 merangkap ketua badan pusat intelijen menyebut pertemuan di Mabes AD tersebut dihadiri 12 jenderal. Dua kubu ini merumuskan gagasan untuk mempersempit perselisihan antara Yani dan Nasution. Sebenarnya Nasution dan Yani juga diundang dalam pertemuan itu, namun keduanya sama-sama tidak datang. Mereka diwakili oleh penasihat masing-masing. Alhasil, pertemuan penting itu tidak mencapai tujuan utamanya, karena mereka yang berkonflik tidak datang sendiri dan hanya diwakili. Kata Subanrio. Kelompok Yani menolak mengembangkan sikap yang lebih berjarak terhadap Soekarno. Pertemuan berakhir dengan kesepakatan untuk menyelenggarakan seminar Angkatan Darat. Seminar yang digelar di Seskoat pada April tahun 1965 itu menghadirkan 200 perwira Angkatan Darat. Seperti pertemuan sebelumnya, Yani dan Nasution juga absen di sana. Namun seminar itu melahirkan doktrin baru yang diberi nama Tri Ubaya Cakti. Isinya berupa tiga doktrin TNI yang terdiri dari keamanan nasional, kekaryaan, dan pembangunan. Dari doktrin itu diperoleh masukan bahwa TNI berhak memberikan saran dan tugas politik tak terbatas kepada Presiden. Menurut Subanrio, Soeharto lah pencetus doktrin Tri Ubaya Cakti, sekaligus mempolitisasi konflik Yani dan Nasution. Doktrin itu menimbulkan kecemasan baru di kalangan elit politik dan masyarakat intelektual yang mengkhawatirkan supremasi militer. Dengan begitu, semakin jelas bahwa Angkatan Darat mempertahankan politik negara dalam negara seperti yang sudah dirintis oleh Nasution. Ini juga berarti bahwa kubu Nasution menang terhadap kubu Yani yang didukung oleh Presiden Soekarno. Kata Subanrio, namun akhirnya Soeharto membangun kubu sendiri. Terima kasih telah menonton!